Pendekar Naga dan Harimau Jilid 22 Pangeran Li Tiang Hang hendak berkata Sesuatu, namun pangerannya sudah menghilang keruangan dalam tanpa mempedulikannya Li Tiang Hang hanya menarik napas dan membatin dalam hatinya Meskipun kakak beradik seayah, tapi alangkah besar bedanya antara pangeran Cu Lengong dan adindanya, pangeran Cu Hin Yang Seng adik benar-benar seorang pejuang yang prihatin, jauh dari segala kenikmatan hidup, tidak segan-segan mempertaruhkan nyawa demi perjuangannya Sementara kakaknya sudah tenggelam dalam segala kenikmatan dunia justru pada langkah pertama dari perjuangan yang masih panjang ini Kelakuannya tidak mirip seorang pejuang yang tengah memperjuangkan cita-citanya, tapi lebih mirip seorang yang sudah berhasil menduduki tahta kekaisaran Ya, pangeran Cu Lengong sudah bersikap seperti seorang kaisar pada saat perjuangan kami baru saja dimulai Setitik ketidakpuasan muncul di hati Li Tiang Hang terhadap kepemimpinan pangeran Cu Lengong Ditambah lagi dengan setitik ragu-raguan, bisakah perjuangan kami berhasil kalau dipimpin seorang pemimpin yang sangat mengutamakan dunia dan kurang setia kawan dengan penderitaan anak buahnya itu? Tapi sebagai seorang prajurit yang baik dia harus menjalankan perintah atasannya, maka ia memberi hormat dengan berlutut kepada bendera besar Jet Goat Ki yang ada di ruangan itu dan kemudian memutar tubuh hendak melangkah keluar ruangan Sebelum kakinya mencapai ambang pintu, terdengar seseorang memanggilnya, Li Tiang Kun Waktu ia menoleh, nampaklah pangeran Cu Hin yang keluar dari ruangan sebelah dalam keadaan lengkap dengan pakaian perangnya, dengan pedang di pinggangnya dan sikap yang tegap tanpa kelihatan mengantuk Meskipun saat menjelang dini hari itu adalah saat enak-enaknya orang tidur Ada apa, pangeran? Sahut pangeran Cu Hin yang, aku sudah mendengar semuanya dari balik pintu Sekarang Ciang Kun akan kemana? Lebih dulu akan menjumpai Kongsan Ciang Kun di desa selatan dan Cu Yook Eh, maksudku, pangeran Cu Yook tek di desa utara, untuk menyampaikan perubahan rencana Hanya sedikit perubahan tapi harus mereka ketahui Kata pangeran Cu Hin yang, biar kita bagi-bagi tugas Li Ciang Kun ke selatan, aku ke utara Jangan, pangeran Ini pekerjaan berbahaya, sebab kita melalui jalan yang sepi yang mungkin Akan dihadang oleh orang-orangnya Pak Kiong Leong Dan lagi ini adalah tugasku Kali ini anggap saja aku sebagai perwira bawahan Ciang Kun Dan aku membantu mempercepat pekerjaan Ciang Kun daripada Ciang Kun hilir mudik ke selatan dan ke utara bolak-balik Tentang bahaya, kita memang sedang berada di medan perang Jadi bahaya memang ada di mana-mana Di jalan-jalan yang sepi atau di tempat tidur sama saja bahayanya Sekali lagi Li Ciang Hang melihat nyata benar perbedaan antara kedua pangeran kakak beradik itu Cu Lengong yang lebih suka tidur mendengkur dia pit dua perempuan cantik Dan menyerahkan pekerjaannya begitu saja kepada bawahannya dengan ker borongan Pokoknya tau beres Dan pangeran Cu Hin yang yang dipadi buta yang dingin itu rela menempuh bahaya Demi memperingan pekerjaan anak buahnya Maka rasa hormat Li Tiang Hang kepada pangeran itu semakin tebal Keduanya pun segera melangkah berbarengan keluar pintu Mendapat penghormatan dari beberapa laskar yang menjaga gedung itu siang malam Ketika hendak berpisah, Li Tiang Hang masih berpesan Berhati-hatilah, pangeran Meskipun dari desa ini ke desa kedudukan Cu Yoktek adalah wilayah pengaruh kita Namun bukan mustahil Pak Kiong Leong sudah menyusupkan orang-orangnya Bawalah pengawal secukupnya Pangeran adalah biji matu kiri dari seluruh gerakan perjuangan ini Baik, akan ku bawa 20 pengawal Tiba-tiba dari samping gedung yang gelap itu terdengar suara menyahut Biar aku pergi bersama pangeran Lalu muncullah Giyok Seng Tojin Pangeran Cuhin yang gembira melihat paman gurunya itu bersedia pergi bersamanya Tanpa prasangka apapun ia menjawab Terima kasih, Susyok Kalau Susyok bersamaku, perjalananku tentu aman Selamat berpisah, Li Tiang Kun Maka pada dini hari itu pun orang-orang berkuda keluar dari desa yang menjadi ibu kota Kerajaan Beng itu Li Tiang Hang serta pangeran Cuhin yang Dengan pengawalnya masing-masing pergi ke arah yang berbeda-beda Langit yang biru gelap itu pun warnanya semakin muda, semakin cerah Bahkan di kaki langit sebelah timur sudah muncul warna merah keemas-emasan yang cemerlang Hari yang indah Tapi tidak indah buat kedua pasukan yang berhadap-hadapan di sebelah barat kota Taitong itu Datangnya pagi sama dengan datangnya perang Dan senjata-senjata harus diasah tajam untuk membantai sesama manusia yang berbeda pendiriannya Di pesanggerahannya, Pak Kiyong Leong telah membuat persiapan-persiapan Sejak dini hari tadi sebagian dari pasukannya telah meninggalkan pesanggerahan dan mengalir masuk ke desa yang baru diduduki itu Sebanyak 3.000 prajurit di bawah pimpinan Hong Yong Kim dan Lei Tong Bun memasuki desa itu Bergabung dengan 1.500 teman mereka yang sudah menduduki desa itu Sebelumnya Dengan demikian, kini Hui Leong Kun terbagi dua, tepat separuh-separuh Separuh di pesanggerahan dan separuh lagi di desa yang telah diduduki Pak Kiyong Leong sendiri tetap di pesanggerahan bersama empat perwira andalannya Toko Seng, Kol Leng Tu, Tam Taiho dan Wanyen Hui serta separuh pasukannya Ia punya rencana tersendiri yang belum dikeluarkan kepada perwira-perwiranya Ketika Fajar menyingsing, dari dalam kota Taitong keluarlah 1.500 prajurit dari kota Taitong sendiri Yang dipimpin langsung oleh KWS In Leong Sipang Lima Taitong Setelah pimpinan dalam kota diserahkan kepada wakilnya yang bernama Lotem Hai Ong KWS In Leong langsung saja memimpin pasukannya untuk menuju ke pesanggerahan Hui Leong Kun Panglima Taitong itu membawa dua orang perwira kepercayaannya yang cukup ahli dalam ilmu perang maupun jago dalam ilmu silat Tapi kedua perwira andalan itu memiliki penampilan yang berlawanan satu sama lain Yang 1. Bertubuh raksasa dan berotot tegap, bermuka merah dan bermata bundar besar seperti buah jeruk Namanya Hoa Wee Jong dan berjulukan Im Kan Pian, si Ruyung dari neraka Kalau anak kecil melihat, tampang Hoa Wee Jong ini mungkin bisa langsung menangis dan malamnya demam Tapi rekan Wee Jong satunya justru bertubuh pendek kerdil, mukanya mirip monyet dan matanya selalu berkedip-kedip Dan tangannya mengempit sebatang toya besi yang ukurannya i-e-bih panjang dari tubuhnya sendiri Namanya Leng Bun dan berjulukan Se-It-Hau, seperti It-H-O-U Yang dimaksud It-H-O-U adalah seorang tokoh sejarah zaman dinasti Tong dulu, Toh It-H-O-U, yang bertubuh kerdil dan juga seorang ahli memainkan toya anak kecil yang menangis ketakutan pun jika melihat tampang Leng Bun pasti akan berubah menjadi gembira dan tertawa terpingkal-pingkal seperti melihat seekor monyet yang lucu Namun sebenarnya Leng Bun ini lebih berbahaya di medan perang dibandingkan Hoa Wee Jong yang seperti bukit Pak Kiong Leong menyambut kedatangan KW Sin Leong di depan pesanggerahannya didampingi oleh perwira-perwiranya Begitu keduanya sudah berhadapan, KW Sin Leong langsung saja memegang lengan Pak Kiong Leong dan mengguncang-guncargukannya dengan sikap akrab Katanya, hebat, Saudara Pak Kiong. Aku benar-benar sudah menyaksikan sendiri, kehebatan Hui Leong Kun Tadi pagi-pagi buta aku hampir tidak percaya ketika mendengar bahwa kalian sudah merebut satu desa dalam waktu semalam dengan mudahnya Sebab aku memperhitungkan bahwa kalian baru akan bergerak pagi ini, tapi kalian telah membuat kejutan yang sulit dipercaya Cu Leng Ong itu benar-benar bernasib sial kenapa ia dilahirkan satu jaman dengan Pak Kiong Leong Demikianlah, karena kagum kepada Pak Kiong Leong maka KW Sin Leong jadi berbicara menyerocos seperti perempuan ceriwis Pak Kiong Leong pun tersenyum dan menjawab Terima kasih atas pujianmu, KW E. Chiang Kun Semuanya hanyalah berdasar kepada satu hal pokok, yaitu bergeraklah di luar perhitungan Bagi KW Sin Leong, teori sederhana yang diucapkan Pak Kiong Leong itu memang gampang diucapkan tetapi sulit dilaksanakan Memang untuk mencapai kemenangan harus bergerak di luar perhitungan musuh Panglima yang paling bodoh pun akan tahu hal itu, tapi seperti apa yang diperbuat prajurit-prajurit Hwi Leong Kun semalam adalah bukan hal gampang jika prajurit-prajurit itu tidak memiliki daya tahan jasmani yang tinggi Pasukan lain pasti masih kelelahan setelah siangnya berjalan jauh, dan malamnya tahu-tahu sudah harus bertempur Prajurit-prajuritku sendiri, untuk memulihkan tenaga paling tidak buruh semalam Jika habis melakukan perjalanan sejauh itu, demikian KW Sin Leong membatin dalam hati Prajurit-prajurit dari Taitong segera ditempatkan di pesang garahan yang memang sudah kosong separuh itu Pak Kiong Leong merasa lega dengan bantuan itu Meskipun ia yakin pasukan Taitong itu tidak sebaik pasukannya, tapi pasti sanggup mempengaruhi medan pula Paling tidak pasti lebih baik dari pasukan pangeran culengong yang campur aduk dari berbagai golongan itu Sementara itu, di desa yang semalam berhasil direbut oleh Hatsu Ji dan pasukannya Kini penuh dengan prajurit-prajurit mancu berseragam hitam dan bertopi bulu hitam pula Prajurit-prajurit yang rata-rata bertubuh tegap-tegap karena latihan keras hampir tiap hari selama bertahun-tahun itu Memberi rasa aman kepada penduduk desa itu Sikap mereka lebih baik daripada orang-orangnya pangeran culengong Hatsu Ji yang bertindak sebagai pimpinan tertinggi atas rekan-rekan perwira lainnya Segera mengatur penjagaan Benteng di seputar desa yang hanya terbuat dari batu dan tanah liat Yang dibuat oleh lascar pemberontak itu Kini justru dimanfaatkan oleh Hatsu Ji sebagai Sarana pertahanan yang baik Apalagi pintu gerbang desa dilengkapi pula dengan palang di bagian dalam yang amat kuat Dan di balik dinding itu pula tersedia ribuan lembing dan anak panah Batu-batu yang diikat dengan tali supaya bisa dilempar jauh Dan juga pelenting-pelenting bambu atau ketapel-ketapel raksasa Yang bisa melemparkan batu-batu sebesar kepala kebau Semuanya tinggalan lascar pemberontak Kita patut berterima kasih kepada lascar culengong Peninggalan mereka terhadap kita Kata Yang Kim sambil tertawa ketika melihat alat-alat serangan jarak jauh itu Ya, lembing ini seharusnya menancap di tengkutmu Tong Lam Hao bergurau sambil menimang-nimang sebuah lembing yang amat sederhana buatannya Hanya sebatang bambu yang tidak sampai sedepa panjangnya dan ujungnya adalah besi yang runcing Namun lembing itu agaknya cukup seimbang dalam luncurannya dan dengan demikian akan mudah dibidikan Aku punya firasat, pagi inilah skar pemberontak akan melakukan sesuatu Kata Hatsu Ji kepada rekan-rekannya Mungkin mereka akan merebut kembali desa ini sebagai suatu care untuk memulihkan semangat pasukan mereka yang merosot karena kekalahan semalam Jadi kita harus selalu siap Orang Mongol itu sejenak berhenti lalu melanjutkan Dengan pasukan kita di desa ini yang jumlahnya jauh lebih kecil dari lascar pemberontak Kita harus membagi tenaga sebaik-baiknya Jangan sampai kita kehabisan nafas sebelum pertempuran berakhir Saudara Hong Yong Kim dan Hou Lan Tu, kalian bertanggung jawab untuk pengawasan sekeliling dinding desa Tempatkan prajurit-prajurit kita secukupnya di balik dinding-dinding desa yang meskipun kurang memadai tetapi akan kita manfaatkan sebaik-baiknya Sebagian besar pasukan harus beri setirahat sebaik-baiknya namun tidak boleh lengah, tetap dalam kelompoknya masing-masing agar setiap saat lebih mudah dikerahkan Hong Yong Kim dan Hou Lan Tu segera menjalankan tugasnya Dinding desa ternyata tidak panjang, sehingga ketika diatur tiap langkah ada satu prajurit, maka untuk satu lingkaran penuh dari dinding desa itu hanya membutuhkan tidak lebih dari 700 prajurit Sisanya diharuskan teristirahat, sebab mereka akan menjadi kekuatan pemukul balik apabila musuh sudah dipukul mundur Kalau musuh tidak menyerang, kitalah yang akan menyerang Kalau musuh menggempur dan kemudian berhasil kita pukul mundur, kita akan mengejar, bukan untuk mengalahkannya langsung tetapi sekedar membuat semangat mereka makin turun Untuk mengalahkan mereka secara tuntas agaknya dibutuhkan beberapa hari lagi, demikian perhitungan Hatsu Ji Ternyata perasaan Hatsu Ji cukup tajam Begitu matahari terbit, maka dari kejauhan di arah barat tiba-tiba terlihat debu mengepul tinggi, terdengar pula sorak-sorai membahana dan ringkik kuda bercampur aduk Lalu terlihat, bendera Jip Goat Ki yang berkibar-kibar di tengah-tengah Laskar mereka dikelilingi ribuan ujung senjata yang mengkilap Para prajurit Hui Lyong Kun di dalam desa menjadi tegang, namun Hatsu Ji dengan tenang, memberi perintah-perintah, tenangkan penduduk Yang bertugas di balik dinding desa harap segera menempatkan diri, lainnya beristirahat tapi tetap siap, sebab jika tiba saatnya kitalah yang akan membuka pintu gerbang dan menyerbu keluar Sungguh aneh bahwa di saat musuh datang menggempur seperti itu malahan disuruh beristirahat, namun para prajurit-prajurit itu menurut saja Mereka tidak tahu rencana apa yang ada dalam otak Pak Ki Yong Lyong dan perwira-perwiranya, namun mereka percaya, sebab selama ini rencana Pak Ki Yong Lyong yang kedengaran aneh-aneh itu selalu berhasil dengan gemilang Lalu Hatsu Ji bersama rekan-rekan perwiranya naik ke dinding yang tingginya hampir dua kali orang biasa itu, dan dengan Menggunakan teropong Hatsu Ji mencoba melihat siapa saja yang memimpin pasukan musuh yang masih agak jauh itu Dilihatnya seorang bertubuh tegap dan bermuka berkuda paling depan dari laskarnya yang berjalan kaki, lalu seorang lelaki berwajah tampan yang berpakaian perang lengkap dengan baju tembaga dan topi besi yang berkilauan Hatsu Ji mengenal mereka sebagai bekas tawanan-tawanan yang pernah dikawalnya dari Hun Lem sampai ke Pak Hia, yaitu Li Tiang Hang dan pangeran Chu Hin Yang Hah, lagi-lagi mereka desis Hatsu Ji Lalu diteropongnya lagi, dan masih ada lima orang yang pakaiannya dilapisi dengan kulit macan tutul, mereka berlima nampaknya garang-garang Dibarengi sorak-sorai yang menggetarkan angkasa, laskar pemberontak yang bagaikan semut banyaknya itu pun segera menyerbu ke dinding desa Ada di antara mereka yang memanggul tangga yang panjang, sementara belasan orang mencoba menggempur pintu desa dengan balok kayu yang digotong dan kemudian disodokan secara beramai-ramai Orang yang terdepan dari pasukan itu berlindung di balik perisai-perisai mereka Prajurit-prajurit Hui Lyong Kun di atas dinding segera menyambut serabuan itu dengan lontaran panah, lembing dan banduk-banduk batu mereka Bahkan pelanting-pelanting bambu pun mulai digunakan, yang jarak lemparannya jauh sekali, jauh melebih kekuatan lempar tangan manusia Laskar pemberontak yang paling depan segera berjatuhan terpatuk lembing atau panah, atau terhantam batu sebesar kepada manusia yang dilontarkan dengan seutas tali itu Namun jumlah laskar pemberontak yang bagaikan semut keluar dari sarangnya itu tidak berkurang banyak dengan robohnya teman-teman mereka yang terkena panah, lembing atau bandil Laskar yang di belakang terus mendesak maju dengan melangkai tubuh teman-teman mereka yang roboh, dan tidak semua dari mereka bisa dibendung dengan senjata-senjata jarak jauh Bahkan pemanah-pemanah atau pelempar-pelempar lembing dari laskar pemberontak pun mulai beraksi sehingga prajurit-prajurit Hui Lyong Kun tidak dapat lagi senaknya berdiri di atas dinding batu itu Melainkan harus berlindung lebih baik sehing lemparan mereka pun tidak selebat semula Di beberapa bagian, laskar pemberontak dengan berlindung perisai sudah mulai mendekati dinding desa untuk memasang tangga Setiap kali prajurit Hui Lyong Kun berusaha mendorong jatuh tangga itu, namun setiap kali pula laskar pemberontak tanpa jera memasangnya kembali Sementara itu, Li Tiang Hang sebagai pemimpin di pihak pemberontak dalam serangan itu, terus-menerus memberi semangat kepada anak buahnya Dalam hal ilmu silat, bekas Panglima Beng itu biasa-biasa saja, tetapi dalam hal keterampilan ketentaraan ia cukup dapat diandalkan Ia mengambil busur dan anak panahnya, lalu memajukan kodanya sambil melepaskan panah-panahnya, maka beberapa orang prajurit Hui Lyong Kun pun terjungkal Jatuh dari atas dinding dengan dadak terhias anak panah Laskar pemberontak bersorak-sorai melihat kelihayan pemimpin mereka itu, dan kemudian pangeran Cho Hin yang juga melakukan hal yang sama, sehingga sorakan di pihak pasukan pemberontak semakin mengemuruh Rangsakan mereka pun semakin hebat Namun para perwira Hui Lyong Kun juga tidak membiarkan anak buah mereka dibantai secara semena-mena Terutama Tonglem H.O.U yang hatinya menjadi panas ketika melihatlah Li Tiang Hang dan pangeran Cho Hin yang itu Kepada seorang prajurit yang ada di sampingnya, Tonglem H.O.U memerintah, ambil anak panah sebanyak-banyaknya dari dalam desa, dan letakkan di sampingku Akanku habiskan keparat-keparat pemberontak ini Baik, Chong Peng, sahut prajurit yang diperintah itu Setelah panah-panah itu tersedia, maka Tonglem H.O pun berdiri tegak di atas dinding, tidak berlindung seperti lain-lainnya Dan, dengan gencar mulai dilepaskanannya panah-panahnya seolah-olah tanpa membidik sekejap pun Namun panah-panah yang dilepaskan oleh murid kesayangan Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan itu bagaikan punya metode di ujungnya dan dapat memilih sasarannya sendiri Sekejap saja belasan orang laskar musuh terjungkal mampus dengan ulu hati tertembus panah Sebaliknya jika ada musuh yang memanahnya atau melemparnya dengan lembing, maka dengan mudah Tonglem H.O.U mengelakannya dengan loncatan kecil atau menangkisnya dengan busurnya Lalu kembali ia membalas Melihat ketangkasan Tonglem H.O.U itu, kini ganti prajurit-prajurit H.O.U yang bersorak-sorai, menenggelamkan sorak-sorai kaum pemerontak Kemudian beberapa perwira juga melepaskan panah-panahnya Tapi H.O.U dan H.O.U, dua orang perwira berdarah Mongol yang bertenaga raksasa itu, tidak menggunakan panah melainkan bandil, yaitu batu-batu sebesar kepala orang dewasa Yang diikat dengan tali-tali sedepa panjangnya Dengan memegang ujung tali, mereka putar bandil-bandil itu dengan kencang kemudian dilemparkan ke pasukan musuh Dengan luncurannya yang hebat, siapa yang terkena lemparan mereka, akan roboh dengan kepala retak atau muntah darah Sementara itu di tengah tenaga pasukan pemberontak, Pangeran Cuhin Yang dan Li Tiang Hang terus memberi semangat agar laskarnya tidak gentar Namun setiap kali anak panah tong lem H.O.U berdesing dan menjemput selembar nyawa, maka laskar pemberontak agak terpengaruh juga Panah tong lem H.O.U bahkan tidak tertahan oleh perisai dari kayu tebal maupun baju tembaga berbentuk sisik ikan yang dipakai oleh para perwira pemberontak Seorang prajurit mengangkat perisainya ketika panah tong lem H.O.U menyambarnya, namun ia menjerit kesakitan karena panah itu menembus perisainya dan bahkan juga tangannya yang memegang perisai Tong lem H.O.U melepaskan panah-panahnya dengan lambaran tenaga dalamnya Gila! Bangsat itu harus segera dihentikan ulahnya Geramli Tiang Hang sambil mengarahkan panahnya ke arah tong lem H.O.U yang berdiri perkasa tanpa perlindungan di atas dinding desa itu Namun semua panahnya dapat ditangkis dengan mudah oleh tong lem H.O.U Giyok Seng Tojin yang selalu mengawal pangeran Cuhin yang itu berada pula di ajang perang itu Ketika melihat ketangkasan tong lem H.O.U maka ia pun bertanya, siapa dia? Sahut pangeran Cuhin yang, Susiok, itulah tong lem H.O.U yang sering disebut harimau selatan, begundal Pak Kiong Leong yang paling tangguh Giyok Seng Tojin gadungan itu terkesiap Jadi perwira muda itulah yang menurut perintah T.Liong H.I.C.U harus dibunuh olehnya Memang gagah perkasa Pantas T.Liong H.I.C.U memberi perintah yang bahwa tong lem H.O.U harus dihadapi bertiga bersama dengan C.Y.J.Tong King Bun dan H.W.E. Tan Seng Cuh Bok Dua orang bekas T.Liong Pang pengikut T.Liong H.I.C.U itu Kini ia melihatnya sendiri, dan timbul niat Giyok Seng Tojin untuk mengujinya Pangeran, biar aku coba melawannya dalam adu panah, kata Imam Gadungan itu Susiok bisa memanah juga tanya pangeran heran Giyok Seng Tojin hanya tertawa pendek, dengan pemusatan pikiran dan bahkan penyaluran tenaga dalamnya T.Liong H.I.C.U sendiri terkejut ketika ada sebatang panah yang luncur jauh lebih deras dari panah-panah lainnya Dan ketika ditangkisnya, maka ia merasa tangannya tergetar dan busur yang digunakannya untuk menangkis itu pun retak kayunya T.Liong H.I.C.U segera tahu bahwa pemanahnya kali ini bukan orang sembarangan Dan ketika ia melihat dengan cermat, ia tahu pemanahnya Adalah seorang imam berjubah kuning yang berkuda di dekat pangeran Cuhin yang di tengah-tengah laskar pemberontak sana Oh, seorang imam juga bisa men panah geram T.Liong H.I.C.U, timbul niatnya untuk memberi balasan kepada imam itu Dia ambilnya sebuah busur yang belum retak, lalu dipasangnya anak panahnya dan diincarnya baik-baik imam itu sambil menyalurkan tenaga dalamnya ke batang panah itu Lalu busur itu menjepret dan panahnya meluncur jauh lebih deras dari panah Giyok Sentojin tadi Giyok Sentojin terkejut, panah yang menyambarnya itu mengeluarkan suara mendengung keras Cepat-cepat ia menarik keluar pedang yang tergantung di pinggangnya untuk menangkis Dan ketika pedangnya berbenturan dengan panah, maka yang dirasakannya seolah bukan cuma menangkis sebatang panah yang kecil dan ringan Tetapi seakan-akan sebatang balok kayu raksasa yang dilemparkan seorang raksasa yang sedang mengamuk Giyok Sentojin bukan cuma tergetar tangannya, namun bahkan terpental jatuh dari kudanya Tong Lam HOU tertawa dingin melihat hasil bidikannya itu Tapi ia masih penasaran, dipasangnya lagi sebatang anak panah dan diincarnya bendera Jit Goat Ki yang melambai-lambai menimbulkan kebencian itu Panah meluncur deras dan menghantam tangkai bendera dan langsung mematahkannya Bendera yang diagung-agungkan di jaman dinasti Beng itu pun roboh ke tanah, bercampur debu dan terinjak-injak Tong Lam HOU masih belum puas, pangeran Chu Hin Yang dan Li Tiang Hang yang dianggapnya bertanggung jawab atas kematian orang-orang Jit Siong Tin itu pun harus mampus Namun ia tidak ingin membunuh langsung, ingin ditakut-takutinya mereka lebih dulu Dua kali berturut-turut panah nja berdesing, dan topi besi yang dipakai oleh pangeran Chu Hin Yang dan Li Tiang Hang itu pun terpental pecah dari kepala pemiliknya masing-masing Gila teriak Li Tiang Hang dengan gugup Pangeran, bangsat kecil itu mulai mengincar kita Lekas menjauh sejauh-jauhnya dari jangkauan panahnya Sementara pangeran Chu Hin Yang bergerak mundur disertai oleh Li Tiang Hang dan Giyok Seng Tojin yang wajah dan pakaiannya penuh debu itu Pengawal-pengawal pangeran yang siap mengorbankan nyawa demi keselamatan pangeran Segera memajukan kodanya sambil menghujankan panah kepada Tong Lam Hau Agar perwira kerajaan itu tidak sempat memanah Seng Pangeran Akibatnya pangeran sendiri memang selamat Namun pengawal-pengawalnya itulah yang menjadi sasaran kemarahan Tong Lam Hau Satu persatu mereka bertumbangan ke bumi karena menjadi korban panah Tong Lam Hau Namun keperkasaan Tong Lam Hau di satu bagian dari pertempuran itu tidak banyak mempengaruhi bagian-bagian pertempuran lainnya Di sekelilingi dinding desa, prajurit Hui Lyong Kun tetap harus bekerja keras Membendung musuh yang jumlahnya berkali lipat dari mereka Musuh yang bagaikan kerasukan setan terus saja menyerbu dengan melangkahi mayat-mayat teman-teman mereka yang gugur Dan di pihak prajurit-prajurit Hui Lyong Kun sendiri tak terhindar jatuhnya korban karena panah atau lembing musuh Hatu Ji terpaksa memerintahkan pasukan yang seharusnya beristirahat untuk tenaga pukul balik itu naik ke dinding untuk menggantikan teman-teman yang gugur atau luka Sementara para perwira sendiri bukan cuma berteriak-teriak memerintah prajuritnya Namun juga ikut memeras darah dan keringat untuk mempertahankan dinding desa Makin tinggi matahari, makin panaslah pertempuran untuk merebut desa itu kedua pihak bertarung dengan gigihnya Secara perseorangan prajurit-prajurit Hui Lyong Kun lebih unggul, namun jumlah lawan yang amat banyak bagaikan semut itu cukup merepotkan juga Sementara kedua belah pihak terus saja Kehilangan teman-teman mereka, dan itu membuat hati semakin panas Di satu bagian dari dinding batu yang melingkari desa itu, prajurit-prajurit Hui Lyong Kun sudah tidak sempat memanah atau melemparkan lembing lagi Laskar musuh sudah berhasil meloncat ke atas dinding, dan sekali seorang berhasil meloncat maka akan semakin banyaklah yang melakukannya Sebab yang lain-lainnya akan lebih mudah dengan perlindungan teman-temannya yang sudah ada di atas dinding Bobolnya pertahanan prajurit Hui Lyong Kun di tempat itu diawali dengan munculnya tiga orang yang pakaiannya dilapisi dengan selembar kulit macan tutul, dan rata-rata bermuka garang Ketiga-tiganya bersenjata golok lebar yang diputar kencang untuk menghalau semua panah, lembing atau bandil yang tertuju ke arah mereka, dan berhasil mendekati dinding Tanpa membutuhkan tangga segala, ketiganya dengan mudah meloncat ke atas dan memaksa prajurit-prajurit Hui Lyong Kun di bagian dinding itu untuk mengganti busur neraka dengan pedang atau tombak Ternyata ketiga orang berpakaian kulit macan tutul itu sangat garang Tabasan-tabasan golok mereka begitu cepat dan mantap sehingga beberapa prajurit menjadi korban Namun prajurit-prajurit Hui Lyong Kun sudah diajari kira bagaimana melawan orang-orang berilmu tinggi seperti itu Yaitu dengan membentuk semacam barisan kecil melingkar yang tiap lingkarannya terdiri Tuyuh sampai 10 prajurit yang menyerang lawan-lawan berilmu tinggi itu secara berganti-ganti dan teratur Sehingga ketiga orang berpakaian kulit macan tutul itu pun tidak dapat malang melintang senaknya Tapi mereka memang hebat, dalam keadaan terkepung maka golok-golok mereka masih saja sanggup mengambil korban Kebocoran pertahanan Hui Lyong Kun di satu tempat itu ibarat sebuah pematang dari lumpur untuk membendung air Bocor sedikit Saja maka air akan semakin deras mengalir dan robeknya pematang akan semakin lebar Begitu pula yang terjadi di situ Amukan tiga orang berpakaian kulit macan tutul di atas dinding itu memberi kesempatan kepada laskar pemberontak Untuk memasang tangga-tangga mereka ke dinding dan mereka pun semakin banyak yang memanjat ke atas dinding dan bahkan meloncat ke dalam Tapi di bagian dalam itu pun mereka disambut oleh prajurit-prajurit Hui Lyong Kun Sehingga pertempuran pun berkobar di dalam desa, terutama di dekat dinding desa Yang disebut tangga itu hanyalah sebuah batang kayu yang panjang dan di sepanjang batangnya diberi takik-takik untuk injakan kaki Dan makin banyak benda-benda semacam itu disandarkan ke dinding luar untuk mengalirkan lebih banyak lagi laskar musuh ke atas dinding dan ke bagian dalaman dinding Perwira Hui Lyong Kun yang paling dekat letaknya dengan tempat kebocoran itu adalah Nahang dan Hon Yong Kim Tentu saja mereka tidak bisa membiarkan hal itu berlarut-larut Hon Yong Kim segera meletakkan busurnya dan menghunus pedang samurainya yang tergendong melintang di punggung itu Kedatangan si orang Korea ke gelanggang itu tadinya kurang diperhatikan oleh ketiga orang berpakaian kulit macan tutul itu Dalam Hui Lyong Kun, memang sulit dibedakan antara pakaian seorang rajurit dengan seorang perwira Perbedaannya hanyalah pada topi seorang perwira ada hiasan benang merah dan sehelai bulu burung merak yang rebah ke belakang Selain sebuah hiasan kecil berbentuk tombak di tengah-tengah ubun-ubun topi Karena itu barulah ketika salah seorang dari ketiga orang berpakaian kulit macan tutul itu merasa tergetar tangannya ketika guploknya menangkis pedang Hon Yong Kim Mereka terkejut Orang yang membenturkan goloknya tadi segera meloncat ke hadapan Hon Yong Kim dan membentak Siapa kau? Hon Yong Kim, Jian Ho Tio dari pasukan ketiga Hui Lyong Kun Sahut Hon Yong Kim sambil memperkenalkan kedudukannya sekalian Orang berkulit macan tutul itu tertawa congkak Jadi kau seorang perwira? Bagus, goloku akan mendapat kehormatan besar untuk memenggal kepala seorang perwira dari sebuah pasukan yang terkenal Bersiaplah! Kau sendiri siapa? Tanya Hon Yong Kim Dengan sikap tetap congkak orang itu memperkenalkan diri selengkap-lengkapnya pula Aku pemimpin ketiga dari Ngergo Pahawai, Perkumpulan Lima Harimau Tutul, Kong Ho Bun yang bergelar Hui Pah, Si Macan Tutul Terbang Perwira yang malang, menangislah untuk nasibmu karena bertemu denganku Aku juga calon gubernur daerah Soasia jika kelak bangsa mancu sudah terusir dan kerajaan Beng telah berdiri kembali Astaga, Han Yong Kim tertawa geli mendengar penjelasan terakhir itu Jadi pangeran cu lengong berhasil mengumpulkan Sekian banyak anak buah hanya dengan menjual mimpi macam itu Bangsat mancu, ku sumpal mulutmu, dengan goloku ini teriak Hui Pai Kong Ho Bun dengan marah Dan goloknya pun berkelebat dengan gerakan lian cu sem tu, bacokan golok tiga kali beruntun Goloknya berkelebat cepat ke arah kepala, pinggang dan kaki, namun semuanya dapat dihilangkan oleh Han Yong Kim Bahkan kemudian Han Yong Kim membalas dengan sabetan pedangnya secepat kilat yang mengejutkan Kong Ho Bun Ketika orang ketiga dari ngergota BWM loncat mundur maka sebagian dari ikat kepalanya sudah terpapas putus Keruan saja orang Shik Kong itu berkeringat dingin Sedangkan Han Yong Kim tertawa mengejek, hati-hati dengan kepalamu bapak gubernur Maka bertempurlah kedua orang itu dengan sengitnya Sementara itu di sebelah lain Nah Yong juga sudah bertarung sengit dengan orang keempat dari ngergota HWE Pang bernama Kim HWE Jing, senjatanya juga sebuah golok lebar seperti kakak seperguruannya yang lain Sedang Nah Yong melayaninya dengan sehelai cambuk yang terbuat dari anyaman benang baja yang meledak-ledak dengan dasyatnya Menghadapi lawan yang berkelahi benar-benar seekor harimau gila Nah Yong meladeninya dengan sama beringasnya Perwiranya Pak Kiong Leong yang satu ini memang dikenal sebagai orang yang berdarah panas juga Wataknya mirip dengan Tong Lem Hao atau Hou Lan Tu Tinggal orang kelima Ngota HWE Mokian Keng yang belum mendapat lawan Namun tak lama kemudian ia pun tidak bisa malang melintang senaknya lagi Ketika dua orang perwira berpangkat Pak Kau Tio Perwira yang menguasai seratus orang prajurit Kira-kira bawahannya Jan Hau Tio atau pemimpin seribu prajurit Telah menghadangnya dan melibatkan dalam suatu pertempuran sengit Dua perwira Pak Kau Tio yang bersenjata Sam Chiat Kun Ruyung tiga tekukan, dua pedang itu Ternyata cukup tangkas bekerjasama untuk mengimbangi kegarangan si macan tutul paling bungsu dari Ngopa HWE itu Sementara itu Letong Bun dengan memimpin sejumlah prajurit mencoba menambal kebocoran pertahanan Hwi Liyong Kun di bagian dinding itu Ia dan kelompoknya berusaha untuk menguasai dinding kembali Tidak peduli bahwa sebagian laskar musuh sudah berada di bagian dalam dinding Musuh yang terlanjur di dalam biarlah diselesaikan oleh pasukan Hwi Liyong Kun yang di dalam pula Dan itu bukan pekerjaan berat Tetapi sesungguhnya bobolnya pertahanan Hwi Liyong Kun itu tidak hanya di satu tempat saja Tetapi juga di tempat lainnya Si saudara tertua dari Ngorgo Paheng T, lima bersaudara macan tutul itu Onggo Antu yang berjulukan Tiat Pipa, si macan tutul berlengan besi Dan orang keduanya Busyang Kok yang berjulukan Toat Hunpa, si macan tutul perenggut nyawa Itu juga telah berhasil membobol pertahanan Hwi Liyong Kun di sisi sebelah lain dari ketiga Saudara mereka yang lain Meskipun kemudian mereka sendiri tertahan Hwi Liyong Kun yang dibantu beberapa perwira rendahan Namun toh laskar musuh sudah terlanjur mendapat pintu untuk mengalir dalam desa Secara keseluruhan memang pasukan Hwi Liyong Kun harus bekerja keras Baik yang di atas dinding maupun yang di dalam desa Sementara perwira-perwira mereka sudah dibuat sibuk oleh orang-orang berilmu tinggi di pihak laskar pemberontak Tong lem HOU dengan kepandainya yang tinggi memang sanggup membendung musuh di satu bagian Tapi hanya di satu bagian saja Sebab tenaga seseorang yang bagaimanapun tinggi ilmunya tentu tidak sanggup untuk mempengaruhi medan yang seluas itu Maka semangat laskar pemberontak semakin meningkat setelah melihat teman-teman mereka sebagian besar berhasil naik ke tembok dan bahkan turun ke bagian dalam tembok Desa yang tadi malam terlepas dari tangan mereka ada harapan akan direbut kembali Bukan itu saja, pasukan Hwi Liyong Kun yang menduduki desa itu agaknya akan tertumpas habis sampai orang-orang terakhir Sebab mereka tidak punya jalan mundur, ibarat dilingkari oleh laskar pemberontak Tapi prajurit-prajurit Hwi Liyong Kun yang berjumlah 2.500, jauh lebih sedikit dari laskar pemberontak yang menyerbu itu Juga berkelahi dengan amat gigih, tidak peduli mereka berguguran seorang demi seorang Tidak percuma mereka disebut pasukan berani matinya kerajaan mancu Sebab dalam keadaan terjepit itu pun setiap prajurit Hwi Liyong Kun memiliki tekat yang sama Diri sendiri boleh mampus asal sudah berhasil membunuh beberapa orang musuh Dengan demikian kematian di pihak laskar pemberontak akan mencapai jumlah berlipat ganda dari 2.500 orang prajurit yang berhati singa itu Apalagi perwira-perwiranya seperti Hatuji atau Tonglem H.O. atau lain-lainnya Andai kata mereka harus mati, mereka tentu akan membawa korban puluhan Orang di pihak lawan, bukan sekedar 2 atau 3 orang Si Harimau Selatan dan si Beruang Gurun Pasir Mongolia itu benar-benar berkelahi seperti sepasang malaikat maut yang menyebar malapetaka di bumi ini Bagian di rinding desa yang mereka pertahankan adalah bagian yang paling banyak meminta korban laskar pemberontak dibandingkan bagian-bagian di rinding desa lainnya Di pihak laskar pemberontak, ada 3 pasang metu yang tadi terus mengincar Tonglem H.O. 3 pasang metu milik Giyok Seng Tojin Palsu yang nama aslinya adalah Hon Kiam Tu yang berjuluk Set Jiu Hang Kui, Setan Gila Bertangan Ganas, dan 2 orang Tel Yong Hiang Chu lainnya yang menyusup dalam laskar pangeran Chu Lengong itu Mereka lah Tong King Bun dan Seng Chu Bok Ketiga-tiganya mendapat perintah tegas dari Tel Yong Hiang Chu bahwa Tonglem H.O. harus dibunuh, entah dengan K.O. bagaimana, karena dia adayah putra kandung H.W.L. Yong Pang Chu Tongwi Siang yang dikhawatirkan akan membalas dendam kepada Tel Yong Hiang Chu itu Ini kesempaan kita, kata Giyok Seng Tojin Gadungan alias Hon Kiam Tu Memang benar ucapan saudara Tong King Bun dulu, dia memang luar biasa Tadi ketika aku menangkis pepanahnya, aku sampai terjatuh dari kuda Tong King Bun dan Seng Chu Bok tertawa berbareng, dan salah seorang dari mereka menjawab Ya, kami juga melihatnya Sekarang saudara Hon percaya bahwa kami tidak membual bukan? Sebenarnya wajah Hon Kiam Tu menjadi kemerah-merahan karena malu Tapi karena wajah aslinya itu tertutup oleh wajah palsu Giyok Seng Tojin Maka warna merah mukanya tidak kelihatan Sahutnya, mari kita kerubut dia Di tengah-tengah hirup ikutnya pertempuran Mereka pun segera mendesak maju ke arah Tonglem H.O. yang masih berdiri di atas dinding desa dan mengamuk dengan panahnya itu Jika ada laskar pemberontak yang berhasil memanjat naik Maka Tonglem H.O. menghunus pedangnya dan merobohkan mereka Lalu disarungkannya pedangnya kembali dan panah-panahnya lah yang beterbangan kembali Kegagahannya telah membuat musuh pecah nyalinya dan lebih suka menyikiri dia saja Namun Hon Kiam Tu, Bong King Bun dan Seng Chu Bok tidak merasa takut Satu persatu memang mereka kalah, tapi mereka percaya bahwa dengan maju bertiga mereka akan berhasil membereskan anak Tong W. Siang Apalagi Seng Chu Bok memiliki senjata yang disebut H.W. Ethan, peluru api, yang sesuai dengan julukannya sendiri Dengan peluru apinya itulah nanti ia berharap bisa membuat Tonglem H.O. terbakar hangus dan ia akan memperoleh pujian dari Tel Yong H. Yang Chu Han Kiam Tu dan Tong King Bun bersenjata masing-masing sebatang pedang, sedangkan Seng Chu Bok memegang sebatang golok Ketiga-tiganya adalah tokoh golongan hitam yang sudah memiliki nama disegani sebelum Tong Lem H.O. dilahirkan ke dunia ini, dan kini ketiga tokoh yang masing-masing mempunyai julukan-julukan yang seram-seram itu tidak segan-segan hendak mengeroyok seorang anak muda yang jauh lebih muda umurnya dari mereka sendiri Tong Lem H.O. yang sibuk membendung musuh dengan panah atau pedangnya itu, tidak menyadari bahaya yang mengancam nyawanya Sekeliling desa itu memang penuh dengan laskar pemberontak yang berjumlah beribu-ribu dan terus bergerak seperti padi ditampi, sehingga gerakan ketiga anak buah Tel Yong H. Yang Chu itu pun tidak kentara Dan barulah Tong Lem H.O. terkejut ketika sesosok tubuh melayang secepat kilat ke arahnya sambil menikamkan pedangnya Tak sempat menghunus pedangnya, maka Tong Lem H.O. hanya menggunakan busurnya untuk menangkis sambil meloncat ke samping Akibatnya, busur yang hanya terbuat dari kayu itu pun terpapas pepatah oleh pedang musuh Ketika Tong Lem H.O. memperhatikan Penyerangnya itu ternyata bukan lain adalah imam yang tadi memanahnya itu Bagus, imam busuk teriak Tong Lem H.O. Bukannya kau berdoa dalam kubilmu untuk kedamaian umat manusia, tapi malahan berkompolot dengan kaum pemberontak untuk mengacau negara Tong Lem H.O. menghunus pedangnya dan hendak menyerang imam itu Tapi kembali ia dikejutkan sebuah serangan gelap dari samping Seseorang kembali telah meloncat ke atas tembok dan menyerangkan pedangnya dengan dasyat Lalu muncul seorang lagi dengan golok di tangan kanan Namun ia melemparkan sebuah benda hitam bulat sebesar kepalan tangan ke arah Tong Lem H.O. Tong Lem H.O. mengayunkan pedangnya hendak memukul jatuh benda bulat hitam itu Namun sebelum pedangnya bersentuhan dengan benda itu, tiba-tiba hidungnya mecium bau belerang yang tajam Maka terkejutlah Tong Lem H.O. karena ia dapat menebak benda apa yang bulat hitam itu Dan bagaimana akibatnya jika pedangnya membenturnya Cepat-cepat ia tarik pedangnya agar tidak membentur benda itu Dan tubuhnya pun sekuat tenaga meloncat turun dari dinding Tidak diperhitungkannya bahwa loncatannya itu justru ke arah luar dinding desa Ia jatuh ke tengah-tengah kerumunan laskar musuh Sementara benda bulat hitam yang dilemparkan oleh Seng Chubok itu bukan lain adalah sebutir hawe etan Peluru api yang akan meledak jika membentur benda lain secara keras Dan karena benda itu tidak mengenai Tong Lem H.O. Maka ia jatuh ke tanah dan meledak menjadi api yang berkobar bercampur dengan bau belerang yang tajam Sementara itu Hong Kiam Tu, Tong King Bun dan Seng Chubok juga telah meloncat turun kembali dari dinding desa Untuk mengepung Tong Lem H.O. Maka di bawah dinding desa itu terjadilah pertempuran terus satu lawan tiga Tidak adalah skar pemberontak yang berani mencampurinya Sebab mereka melihat betapa tingginya ilmu dari orang-orang yang bertempur itu Tong Lem H.O. Uyang masih muda dan berdarah panas itu herpiahi seperti seekor harimau yang sangat buas Begitu tangkas dan kuat, membuat musuh-musuhnya harus berhati-hati Agar tubuh mereka tidak robek oleh pedang yang digerakkan dengan ilmu yang tinggi itu Ilmu pedang ajaran Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan adalah ilmu pedang yang mengutamakan kekuatan, kecepatan, di mana ujung-ujung pedang mengincar sasaran dengan telak Ilmu pedang itu tidak sedikit pun mempedulikan unsur keindahan atau seni, sebab ia tidak untuk dipertontonkan tapi benar-benar diciptakan untuk berkelahi Namun ketika lawannya pun bukan anak yang baru kemarin sore belajar memegang senjata Ketiganya adalah tokoh-tokoh golongan hitam yang berilmu tinggi pula dan berpengalaman, berhati keji tidak tanggung-tanggung dan bahkan dalam hal kelicikan mereka jauh berada di atas Tong Lem H.O. Uyang Lugu itu Dengan demikian Tong Lem H.O. Uyang menghadapi lawan-lawan yang sangat berbahaya, Vang tidak segan-segan memakai kerus sekotor apapun untuk memenangkan perkelahian itu Tong Lem H.O. Uyang juga ingat bahwa salah seorang dari mereka punya peluru-peluru api yang setiap saat dapat membahayakannya H.T. Uji di atas dinding terkejut sekali ketika melihat Tong Lem H.O. U telah terpancing keluar dinding dan dikerubut tiga orang musuh tangguh Orang Mongol yang berjulukan si beruang gun itu segera mencabut gelok lengkungnya dan siap terjun untuk membantu sahabatnya itu Tapi Tong Lem H.O. U telah meneriakinya, jangan turun, H.T. Uji Kau tetap pimpin seluruh pasukan sebab rekan-rekan lainnya pun sudah sibuk dengan lawan mereka masing-masing Ketiga cecumuk berilmu rendah ini belum bisa menyentuh seujung rambutku pun meskipun mereka mengerahkan ilmu mereka Han Kiam Tu yang sekian lamanya ditakuti sebagai tokoh golongan hitam yang menonjol Itu pun marah sekali mendengar rejekan Tong Lem H.O. U yang sangat memandang rendah dirinya itu Teriaknya, bangsat mancu bermulut besar Kesombonganmu patut kau tebus dengan nyawamu Tong King Bun juga membentak Kau akan menyesali ucapanmu itu, anak Tong W. Siang Menyesalinya dia keherat Tong Lem H.O. U agak heran karena lawannya itu langsung mengenalinya sebagai anak Tong W. Siang Ketua H. W. L. Yong Pang berpuluh tahun yang lalu Ia merasa kedua orang yang berpakaian seperti Laskar biasa itu agak aneh dan mencurigakan Apalagi setelah Tong Lem H.O. U mengenali kembali Tong King Bun sebagai salah seorang yang memimpin pencegatan di sungai Yang Cek yang beberapa waktu yang lalu Sewaktu Pak Kiong Leong dan pasukan kecilnya pulang dari Hun Lem dengan membawa tawanan Perasaan Tong Lem H.O. U yang tajam segera merasakan adanya suatu jaringan-jaringan rahasia yang aneh yang tersebar di mana-mana Mengincar nyawanya, dan ia ingat Pula kemunculan seorang bertopeng tengkorak di rumahnya di Pak H.I yang tiba-tiba saja ingin membunuhnya dengan alasan bahwa dia adalah anak Tong W. Siang Dan kini, di medan perang yang jauh di sebelah barat kota Pak H.I ini pun ia menjumpai tiga orang yang mengenalinya sebagai anak Tong W. Siang dan ingin membunuhnya Siapa kalian bentak Tong Lem H.O. U sambil terus bertempur? Tong King Bun menjawab Kami dulu anak buah H.W. L. Yong Pang Cu Semalam kami mimpi didatangi H.W. L. Yong Pang Cu dan ia minta agar anaknya dijemput dan diantarkan kepadanya supaya ia tidak kesepian di akhirat Tanda petik Tong King Bun tidak dapat melanjutkan kata keanya, sebab Tong Lem H.O. U sejak lahir belum pernah melihat ayahnya Namun ia sangat hormat dan bangga kepada ayahnya itu Maka ketika mendengar Tong King Bun mempermainkan nama ayahnya sebagai bahan gurawan Dia pun marah bukan kepalang Untung Tong King Bun tidak sendirian, di dalam bahaya ia mendapat bantuan kedua temannya Saat itulah Tong Lem H.O. U yang sudah habis kesabarannya itu memutuskan untuk mengerahkan ilmu H.I yang C.I agar musuh cepat mampus Demikianlah, diawali sebuah bentakan, udara di sekitar tubuh Tong Lem H.O. U sampai sejauh 5 atau 6 langkah tiba-tiba menjadi sangat dingin Jauh lebih dingin dari salju yang beku Setiap gerak tangannya maupun pedangnya pun membawa angin dingin yang jika kena telak akan sanggup membekukan darah Bahkan Tong Lem H.O keluarkan pula ilmu tendangan yang disebut Pek Pian Lian Ho Antui, tendangan beruntun 100 kali pergantian Ketiga lawannya pun terkejut bukan kepalang ketika merasa udara di tempat itu tiba-tiba turun suhunya dengan tajam Begitu tajamnya sehingga mereka merasa seperti dari bawah sinar matahari yang hangat mendadak disemplungkan ke sebuah sumur es di musim Salju Rasa dingin yang menusuk kulit menggigit tulang, membuat darah mereka menjadi dingin mendadak dan tidak lancar mengalirnya Dan dengan sendirinya membuat gerakan mereka jadi lambat Di saat gerakan mereka melambat itulah maka Tong Kim Bun mencelat keluar dari arna karena kena tendangan Tong Lem H.O Masih untung tidak mampus Kerjasama antara ketiga orang itu sejenak menjadi kalang kabut, Han Kiam Tu dan Seng Chu Bok segera meloncat menjauhi Tong Lem H.O dengan tubuh yang menggigil karena kedinginan Sesaat mereka harus mengerahkan tenaga dalam mereka untuk mengalirkan udara hangat ke seluruh tubuh mereka agar darah tidak terlanjur menjadi beku Tong Kim Bun yang terbanting jatuh itu pun cepat-cepat melompat bangun dan meniru jejak kedua temannya itu Tapi Tong Lem H.O tidak membiarkan ketiganya lolos lagi Dengan sengit segera dilibatnya mereka kembali dalam pertempuran yang hebat Seng Chu Bok mencoba membuyarkan hawa maha dingin yang melingkupi tubuh Tong Lem H.O itu dengan melempar-lemparkan beberapa buah peluru apinya ke tubuh lawan Dan ternyata Tong Lem H.O menangkisnya tanpa takut-takut dengar pengerahan Hon Im Chiangnya Maka peluru-peluru api Seng Chu Bok itu tidak lagi meletus dasyat dan menyemburkan api yang berkobar-kobar Melainkan hanya mengeluarkan suara letupan lemah dan kobarannya pun hanya muncul sebentar lalu sirna tertindih oleh udara maha dingin yang di atas kekuatannya Demikianlah tiga orang anggota kelompok Kui Kiong, Istana Iblis, Pimpinan Teliong H.O itu mulai merasa bahwa tugas yang dibebankan oleh majikan mereka agaknya bakal gagal terlaksana Pada saat yang sama, di seluruh medan perang keadaan pasukan Hoi Liong Kun benar-benar telah jatuh di bawah tekanan berat Laskar pemberontak yang terus membanjir bagaikan air bah sudah sulit dibendung lagi Beberapa tempat pertahanan Hoi Liong Kun di sekeliling dinding desa sudah berhasil dibobol musuh tanpa dapat ditutup lagi Tidak peduli para perwira dan prajurit bertahan amat gigih dengan mempertaruhkan nyawa mereka Dan semangat Laskar pemberontak beragaikan melonjak tinggi ketika dari arah selatan muncul pula sebarisan Laskar pemberontak lainnya yang tenaganya nasih segar Dipimpin oleh Kong Sun Hui yang didampingi oleh Kam Koan, ketua dari Tiat Hei Pang, Serikat Ikan Besi, itu Pertanda mereka dapat dilihat dari kibaran bendera Jit Goat Ki yang berkibar-kibar di pucuk barisan Begitu masuk ke kancah pertempuran, Kong Sun Hui dan pasukannya langsung mendesak maju untuk membantu mempercepat bobolnya pertahanan pasukan Hoi Liong Kun di dinding desa Pertahanan Hoi Liong Kun itu sendiri sebenarnya sudah robek-robek di sana sini Dan kini dengan datangnya bala bantuan untuk musuh, maka dapat dipastikan sebentar lagi seluruh desa akan dapat direbut Kam Koan si ketua Tiat Hei Pang agaknya ingin mendirikan pahala di depan pangeran Culengong Maka ia pun memacu kudanya sampai ke dekat dinding desa, dengan sepasang tombak pendeknya sudah tergenggam merat di tangannya Begitu tiba dekat dinding, ia berteriak, anggota-anggota Tiat Hei Pang, ikuti aku Jangan kalah berjasa dengan orang-orang Gou Paha Wee Agaknya antara kelompok-kelompok yang bergabung dalam laskar pangeran Culengong itu pun masih juga ada persaingan, meskipun mereka telah bertempur di bawah satu bendera Maka mendengar teriakan Seng pemimpin, orang-orang Tiat Hei Pang segera mendesak maju dengan beringas dan berusaha merebut satu bagian dari dinding yang melingkari desa Kam Koan sendiri memimpin orang-orangnya Diputarnya sepasang tombak pendek, siangkek, untuk menghalau anak-anak panah dan lembing yang dilontari-ontarkan oleh prajurit-prajurit Hui Leong Kun dari atas dinding Kemudian, seperti seekor burung saja ia meloncat naik ke atas dinding, dua orang prajurit Hui Leong Kun yang tepat berada di arah lompatannya ternyata tidak sempat meletakkan dan menghunus pedang mereka Kedua prajurit itu menjadi korban-korban pertama dari sepasang senjata ketua Tiat Hei Pang itu Prajurit-prajurit lain sempat mengambil pedang atau tombak, dan mengerubut Kam Koan yang bertarung dengan hebat itu Dengan demikian mereka tidak sempat lagi untuk memanah atau melemparkan lembing Kesempatan itu segera digunakan oleh orang-orang Tiat Hei Pang untuk mendekati dinding, memasang tangga, dan mulai memanjat dinding di pelopori oleh orang-orang yang bernyali besar lebih dulu Meskipun yang bernyali besar itu pun harus tetap melindungi kepala mereka dengan perisai Satu lagi titik pertahanan Hui Leong Kun jebol Dan yang kemudian mengalir masuk lewat lubang pertahanan yang bobol itu bukan saja orang-orang Tiat Hei Pang, tetapi juga Orang-orang Goh Pahwe yang sudah ada di situ lebih dulu, orang-orang Jit Goat Pangnya Culengong sendiri, atau Laskar lainnya yang berpihak kepada Pangeran Culengong Setiap kelompok ingin memperebutkan jasa bagi dirinya sendiri, sehingga mereka pun seakan berebutan lebih dulu siapa yang berhasil menundukkan Hui Leong Kun Pihak Hui Leong Kun harus mengerahkan beberapa regunya ke tempat itu untuk membendung musuh Kam Koan sendiri adalah seorang yang terlalu kuat untuk dilawan oleh prajurit-prajurit biasa Setiap kali beberapa orang prajurit Hui Leong Kun dengan berani mencoba menghadang ketua Tiat Hei Pang itu, namun setiap kali pula beberapa prajurit terjungkal tewas dan kepungam pun tercerai berai Girang orang Tiat Hei Pang setiap kali bersorak-sorak mengejek musuh apabila melihat kegagahan ketua mereka daya menghajar musuh Tapi aknirnya Kam Koan bertemu dengan seorang lawan yang agak seimbang, yaitu seorang perwira Hui Leong Kun berpangkat Pek Kau Tio Yang Kepandainya agak lumayan, bersenjata perisai di tangan kiri dan golok lengkung di tangan kanan Meskipun perwira ini masih saja terdesak meiawan Kam Koan, namun setidak-tidaknya ia dapat memancing Kam Koan dalam suatu perkelahian satu lawan satu dan tidak membiarkannya malang melintang sambil menyebar Tiba-tiba terdengar laskar pemberontak yang berada di sisi utara dinding itu bersorak-sorai membelah langit Ternyata bala bantuan telah datang lagi buat mereka Kali ini dan dipimpin oleh Ketua Koai Tu Bun, perguruan Golok Cepat, Cuyok Tek yang mengaku berdarah bangsawan itu, dan berjulukan Sebin Koai Tu, si Golok Cepat berwajah singa, yang memimpin orang-orang Koai Tu Bun, didampingi oleh Ketua Kang Leong Pang, Serikat Naga Sungai Ji Tai Hau yang dari kejauhan sudah memutar-mutar rantai dengan bandul besinya yang sebesar semangka itu Bahkan, entah untuk bergurau atau untuk maksud lainnya, Ji Tai Hau sengaja mengecat bandul besinya itu dengan warna lurik hijau dan kuning sehingga mirip semangka betul-betul Hanya saja semangka ini dulunya adalah semangka yang paling mematikan di sepanjang Suwangi Hang Ho Tak seorang pun menyukai semangkanya ini Ketika mereka tiba di sisi desa sebelah utara, dilihatnya sepasukan laskar pemberontak sedang mendobrak pintu gerbang desa, namun belum juga berhasil Setiap kali segerombolan laskar pemberontak berlari bersama-sama sambil menggotong sebuah balok besar untuk disodokan ke pintu gerbang Namun hujan panah dan lembing yang dilontarkan prajurit-prajurit Hui Leong Kun membuat sebagian dari kelompok pendobrak itu berjatuhan Dan daya luncur mereka pun berkurang sehingga benturan balok kayu yang mereka bawa tidak berhasil mendobrak pintu gerbang desa yang dipalang kuat di sebelah dalamnya itu Melihat hal itu, Jitai HOU segera berteriak, membuang-buang waktu saja Minggir semuanya Laskar pemberontak yang sedang mendobrak pintu gerbang itu pun segera minggir berhamburan sambil meletakkan balok kayu mereka Kini Jitai HOU berdiri belasan langkah dari pintu gerbang desa sambil memutar-mutar rantainya yang berujung semangka itu Tanpa peduli panah-panah atau lembing-lembing musuh semuanya tersapu oleh putaran rantainya Terdengar suara menderu kencang ketika bandul besi besar itu diputar, menandakan tenaga Jitai HOU yang luar biasa Kecepatannya pun luar biasa sehingga bandul itu hanya berwujud lingkaran hijau-kuning Setelah sesaat memutar bandulnya, tiba-tiba Jitai HOU mementak keras samlil melangkahkan kakinya selangkah dengan kuda-kuda Ye Ucian Ma Lalu bandulnya pun meluncur deras menghajar pintu gerbang itu Terdengar suara berderak patahnya palang pintu Dan dengan sekali hajaran lagi, palang pintu pun patah dan kedua pintu gerbang itu terbuka lebar Dengan bandul besinya yang berantai panjang itulah biasanya Jitai HOU mengahantam kapal-kapal di sungai Hang HOU yang hendak dirampoknya Kalau bukan tiang layarnya ya lambung kapalnya sehingga kapal calon korbannya akan bocor dan mudah disusul Kini ia meninggalkan Hang HOU dan bergabung dengan pangeran Cu Lengong karena ia sudah ditawari jabatan Panglima Armada Kerajaan Beng apabila perjuangannya berhasil kelak Dengan jebolnya pintu gerbang desa, Laskar pemberontak pun menyerbu ke dalam desa dengan derasnya Hujan panah dan lembing musuh tak lagi dapat membendung mereka Sebin Ko Aitu Chuyoktek dan ketua Kang Long Pang Jitai HOU segera pimpin Laskarnya untuk menyerbu masuk ke desa Ketika palang pintu gerbang berderak retak tadi, prajurit-prajurit HOU yang bertahan di balik pintu itu sudah menyangka bahwa pintu gerbang sudah tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi Maka saat itu mereka sudah mempersiapkan diri untuk Menyambut membanjirnya pasukan musuh lewat pintu gerbang yang jebol itu Seperti sekawanan burung gereja yang sedang beristirahat, prajurit-prajurit itu menangkring berderet-deret di atap-atap rumah Atau di tembok-tembok rumah yang terletak di kiri kanan jalan yang akan diserbu musuh Begitulah skar musuh nampak, maka hujan panah dan lembing pun menghujani pasukan musuh Namun kejutan itu pun hanya sementara, sebab musuh segera mengangkat tameng-tameng mereka Lalu pertempuran pun jarak dekat pun berkobar dengan sengitnya Pertempuran segera menyebar ke lorong-lorong, ke segala sudut desa Bahkan jika ada seseorang yang lari masuk ke halaman sebuah rumah karena dikejar oleh musuhnya Maka pertempuran pun terjadi di halaman-halaman rumah Lalu masuk ke rumah-rumah, dari kamar ke kamar Di dapur, di ruangan tamu, di kebun belakang, di kandang ternak Di mana saja, tidak ada lagi garis yang memisahkan antara orang-orang kedua belah pihak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!